Pertanyaan ini mengandung Sesuatu yang salah Ulangi Ulangi pertanyaan Apa yang mengandung yang salah disini Yang saya tangkap ya Semoga yang menulis tidak seperti itu Tapi yang saya tangkap seperti itu Dari pertanyaan saya menangkap bahwa Saya sudah ingatkan Namun dia tidak tinggalkan Amalan itu Sehingga bertanya Bagaimana caranya Ustaz Saya sudah ingatkan tapi dia tidak mau tinggalkan Seolah-olah ketika kita menasihati Harus didengar nasihat kita Untuk ditinggalkan amalan itu Disini letak kesalahannya Ketika kita menasihati seseorang Dari sesuatu yang dia lakukan Yang menurut kita Dengan ilmu yang kita ketahui salah Hanya sampai kepada titik Menasihati Habis sampai disitu Soal apakah dia tetap menjalukkannya Apakah dia tetap lanjutkan Atau dia menguranginya Atau dia berhenti Atau dia tambah ngebut Urusan dia dengan rohnya Dan urusannya dengan kita Jadi pahami Pak Nasihat adalah Menyampaikan apa yang kita ketahui Daripada kebaikan Untuk saudara kita yang kita cintai Kebaikan itu antara dua Antara yang baik Yang kita ajak Kita ajak dia melakukannya Atau yang buruk Yang kita peringatkan dia Untuk meninggalkannya Itu adalah kebaikan yang kita berikan Kepada saudara kita Nasihat Ul, amal ma'ruf, nahi mungkar Kita lakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar Dengan akhlak yang baik Sampai disitulah kewajiban kita Apa yang terjadi setelahnya Bukan sesuatu yang harus kita fikirkan Bukan sesuatu yang harus kita tanyakan Bagaimana caranya Ustaz Saya sudah sampaikan Namun dia tetap melakukannya Kalau Allah tidak memberikan kepadanya tafiq Siapapun yang menyampaikannya termasuk saya Mungkin tidak Mungkin juga tidak dengar Dan telah sampai kepada orang-orang Para nabi dan para rasul langsung Tidak didengar juga Apakah itu aib untuk para nabi dan para rasul Yang nasihatnya tidak didengarkan Tidak Oleh karena itu Ketika saya menangkap Makna di dalam pertanyaan ini Saya sudah nasihati Ustaz Namun dia tidak berhenti Bagaimana caranya Seolah-olah menanyakan kepada saya Bagaimana caranya Supaya dia ketika dinasihati Berhenti Kalau ada orang Yang punya kemampuan Setelah menasihati Langsung berhenti Yang harusnya pertama kali Mempunyai itu para nabi dan para rasul Namun Allah buktikan Bahwa para nabi dan rasul Tidak memiliki itu Apakah kita lebih baik Menasihati dibanding nabi Nuh Mana yang lebih baik Menasihati Lebih hebat menasihati Nabi Nuh atau kita Bukankah Allah buktikan Ada orang-orang yang sangat dekat Dengan nabi Nuh Yang tidak menerima dakwah nabi Nuh Kalau pada nabi Nuh terjadi Ada apa anda Wahai saudaraku Merasa Saya sudah nasihati Tapi dia tidak ikut Ada apa Ada punya perasaan Gitu Tidak perlu perasaan Bahkan anda mengatakan Jangankan saya Nabi Nuh saja Tidak didengar Adakah orang yang sangat dekat Dengan nabi Dicintai nabi Tidak ikut Nabi kita tercinta Muhammad SAW Ada siapa Abu Talib Kalau itu terjadi pada nabi Kita tercinta Ada apa anda merasa Saya sudah nasihati Tapi dia tetap melakukannya Dakwah hanya sampai kepada titik Menasihati dengan akhlakul karima Dengan Tutur kata yang baik Dengan lemah lembut Sampai disitulah dakwah Apa yang terjadi setelahnya Tak ada hubungan dengan dakwah itu sendiri Itu urusan dia dengan robnya Wallahualam Selamat menikmati 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 Terima kasih.